Halo Cuy, balik lagi sama gue, Smoker97, dan ini dia EOS Red Nah jadi di video kali ini, gue bakal bagiin cara bagaimana kalian bisa mendapatkan nama pradaftar Ataupun nama saat kalian mengikuti event praregistrasi ataupun pembuatan nickname di EOS Red sebelumnya Nah jadi buat kalian yang masih bingung cara mendapatkan nickname di event pembuatan nickname di EOS Red sebelumnya Langsung aja simak videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, serta share video ini nantinya Jadi langkah pertama kalian langsung aja tab nama pradaftar ini ya Nah disini kalian tinggal masukkan nomor ponsel ya Nomor ponsel yang kalian gunakan saat mendaptar event nickname ataupun event pembuatan nickname sebelumnya coy Jangan lupa untuk setting ya disini untuk Indonesia plus 62 coy Sistemnya meminta masukkan kode penukaran Nah kode penukaran ini kalian bisa dapatkan di website resmi EOS Red cuy Nah jadi gue bakal sediakan link di deskripsi di bawah Kalian bisa kunjungi untuk kalian bisa mengecek website resmi EOS Red dan menemukan kode penukarannya cuy ya Ya website resmi EOS Red nya Nah jadi cara untuk mendapatkan kode penukarannya kalian tinggal Kalian disini tab baris 3 menu di pojok kanan ya Nah disini kalian tinggal periksa reward cuy Nah disini langsung masukkan lagi nomor telpon tadi ya cuy Nah disini seperti ini jika sudah langsung konfirmasi Ini tampil seperti ini Nah ini adalah penukaran kode ataupun data-data saat kalian mengikuti event pembuatan ID Pembuatan nickname di EOS Red sebelumnya Nah di bawah ini ada limited time ID sizing event Nah di nomor telponnya Kemudian server mana Kelasnya apa Nama karakter dan juga kode penukarannya Penukaran tadi kalian tinggal salin kode yang di bawah ini cuy Nah salin aja Oke copy complete setuju Nah setelah itu kalian tinggal balik lagi ke aplikasi EOS Red nya Sudah di aplikasi EOS Red nya lagi Nah setelah itu kalian tinggal pastikan aja disini cuy ya Kode yang telah kita salin tadi Nah ini dia Setelah itu langsung aja klik setuju Muncul seperti ini ya data karakternya Setelah memastikan info karakter silahkan mengetuk tombol pembuatan Nah servernya free ya bener Terus classnya Archer oke Karena disini gue mau coba Archer dulu cuy Nah kemudian nama karakternya Jika dipastikan sesuai langsung aja buat karakter Nah oke cuy langsung seperti ini karakter teradaptar ya Tampil seperti ini Dan ini dia langsung kita sudah Nah ya tadi Archer Dan disini kita coba pilih mode rambutnya dulu Oke sepertinya gue bakal pilih yang ini Dan Nah jadi cara untuk kalian bisa mengklaim nama ataupun nickname di eventnya Seperti barusan ya cukup mudah Nah mungkin itu saja videonya Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, serta share videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya